Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pertama-tama marilah kita memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Karena hanya atas ridho dan perkenannya Kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebersamaan Dalam forum yang terhormat ini Yang saya hormati dan banggakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Bung Teguh Rifki Harsya Yang saya hormati dan banggakan pula Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Kang Herman Hairon Beserta segenap jajaran BPOKK lainnya Yang telah menyelenggarakan Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara ini Saya juga tentu ingin menyapa Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Bung Hendra Tates Beserta segenap jajaran pengurus DPD Sekretaris Bendahara Juga ada ketua SC dan OC Dan para kader utama lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Saya juga ingin tentunya menyapa Para ketua DPC Hadir di tengah-tengah kita Para ketua DPC yang tentunya sebagai pemegang hak suara yang sah Dalam musda ini Serta ada atau hadir para anggota fraksi Partai Demokrat Baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota Serta seluruh kader lain yang saya cintai dan banggakan Pertama-tama saya Memohon maaf Karena tidak bisa secara langsung menyapa Walaupun secara virtual Posisi saya saat ini masih berada di Amerika Serikat Namun tidak mengurangi semangat dan kebersamaan saya Untuk bisa mengikuti jalannya musyawarah daerah Di Provinsi Maluku Utara ini Meskipun karena situasi dan kondisi yang saya hadapi saat ini Tidak memungkinkan saya untuk menyapa secara langsung Mudah-mudahan melalui video ini Saya bisa menyampaikan harapan dan juga pesan Kepada segenap kader Untuk bisa menjalankan musda ini dengan sebaik-baiknya Jalankanlah secara demokratis Tunjukkan kedewasaan kita Dan juga kematangan kita dalam berdemokrasi Partai demokrat adalah partai yang besar Partai yang didirikan dengan semangat dan itikat yang baik Yang harus kita jaga marwahnya Kehormatannya, kewibawaannya Hari ini dan seterusnya Kita justru berharap Melalui musda ini Kita bisa melakukan konsolidasi organisasi Yang kita harapkan bisa menjadi milestone Menjadi pijakan kita untuk bisa Meningkatkan intensitas perjuangan kita Menuju pemilu 2024 mendatang Waktunya tidak lama lagi Kita saat ini berada di penghujung tahun 2021 Kita berharap jika musda bisa kita selenggarakan dengan baik Kemudian diikuti dengan forum muscap Maka konsolidasi partai demokrat di Maluku Utara juga bisa kita lakukan Dengan lebih baik lagi Dan kita harapkan di tahun 2022 mendatang Kita benar-benar bisa fokus mempersiapkan diri sebaik-baiknya Menyiapkan mesin partai Mempersiapkan kader-kader terbaik kita Baik sebagai mesin politik Mesin kampanye Maupun juga sebagai calon-calon anggota legislatif Kita berharap Kita bisa memenangkan Menyukseskan pemilu serentak Dalam satu paket Baik pemilihan presiden Maupun pemilihan anggota legislatif Yang pada akhirnya akan memberikan ruang Dan peluang kepada kita Dalam kontestasi pilkada di akhir tahun 2024 tersebut Saya mengucapkan terima kasih kepada ketua DPD Beserta segenap pengurus DPD Yang telah bekerja Telah menjaga partai selama lima tahun terakhir ini Segala jerih payah dan kerja keras Bapak Ibu sekalian Tentunya sangat berarti bagi kemajuan partai demokrat di Maluku Utara Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat Mengikuti Musda ini terkhusus Saya mendapatkan laporan Dari sekjen dan kepala BPOKK Ada dua calon Yang akan Sama-sama menyampaikan Visi misi dan program Yang akan dijalankan Jika diantaranya Salah satu diantara dua tersebut Terpilih menjadi ketua DPD Lima tahun mendatang Yang pertama adalah Bapak Muhammad Rahmi Hussein Yang kedua adalah Bapak Arsad Sardan Silakan Para ketua DPC Menyampaikan aspirasinya dalam forum yang terhormat ini Sekali lagi Mari kita junjung tinggi Persaudaraan Dan Semangat kekeluargaan diantara kita Jangan Kita gunakan Emosi yang tidak Produktif Yang justru akan memecah belah kita Kalau itu yang terjadi Artinya kita mundur ke belakang Bukan maju ke depan Itu adalah harapan dan pesan saya Selaku ketua umum Dan tentunya Saya ingin mengikuti Proses ini Sesuai dengan ADIRT yang berlaku Sesuai dengan Peraturan organisasi Juga Juklak dan Juknis Yang telah ditetapkan Dan disepakati oleh semua pihak Baik DPP DPD DPC Dan semua Anggota Partai Demokrat Itu saja yang dapat saya sampaikan Selebihnya kita akan ikuti mekanisme ini dengan sebaik-baiknya Selebihnya saya kembalikan Kepada Sekjen dan Kepala BPUKK Serta segenap Stakeholders Yang bertanggung jawab Terhadap penyelenggaraan musda ini Terima kasih Sampaikan salam saya Untuk seluruh kader yang lain Yang tidak bisa hadir Pada kesempatan ini Semoga semuanya Sehat selalu Dan dalam bimbingan Allah SWT Tuhan Yama Esa Wabila'i Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax